Pembeli seberawal dari jalanan, Bimayu Dazen berhasil menjadi update skateboard profesional. Dan kini, ia lebih memilih menjadi pelatih profesional. Motokisahnya, berikut liputannya untuk Anda. Dahulu, skateboard masih jarang dikenal. Kini, olahraga ekstrim yang satu ini semakin populer. Bahkan dianggap sebagai gaya hidup. Hal ini juga yang menjadikan Bimayu Dazen jatuh cinta terhadap olahraga ekstrim ini. Dari skateboard, Bimayu berhasil merajai podium kompetisi di Indonesia. Kecepatannya dalam belajar membuat Bimayu mampu mengendalikan papan luncur dalam waktu singkat. Idealnya, pembelajaran dasar butuh waktu 3 hingga 6 bulan. Namun, Bimayu bisa menguasainya hanya dalam tempo 1 jam saja. Awalnya tuh sebenarnya ngeliat temen sih ya. Nganterin temen, dia yang main skateboard, terus disuruh cobain. Tapi ternyata saya tuh malah lebih cepat gitu. Progresnya lebih cepat, terus kok ini skateboard tuh enak ya. Menyadari dirinya berbakat, ia lantas menekuni dunia skateboard dari tahun 2005 hingga saat ini. Selama berkarir, Bimayu telah menaklukkan beragam kompetisi baik nasional maupun internasional. Namun kini, ia memilih memfokuskan diri menjadi pelatih skateboard bagi anak-anak hingga dewasa. Bimayu melatih skateboard untuk anak jalanan secara cuma-cuma untuk mengisi waktu luang mereka dengan hal yang positif. Kini pemuda kelahiran Cipayung, Jakarta Timur ini sudah melatih ratusan orang sejak tahun 2017. Ia juga berhasil menetaskan atlet-atlet skateboard yang berprestasi. Tiga bulan, empat bulan. Tiga bulan, oke. Selama malamnya, selama 45 gimana? Seru, terus baik sama... Tidak pernah maksa? Tidak pernah maksa. Tidak pernah mau belajar apa aja? Telrog, oli, sama terbang-terbangannya. Tidak pernah mau belajar itu? Cuman kalau oli, cuma sehari. Kini Bimayu menjadikan skateboard sebagai profesi utama. Tapi selain dari skateboard, Bimayu juga berbisnis lobster hias. Dari Jakarta, Galpandu, Trijulianti, Ayus, melaporkan.